Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Kembali lagi dengan saya Andani Teridailahi Dengan NIM 2103356 Dari Prodi Pendidikan Fisika Kelas Pendidikan Fisika Internasional Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Tentang penggunaan media pembelajaran Yang dapat memotivasi peserta didik Dalam proses belajar Baiklah Saya akan menjelaskan Bagian kedua Untuk bagian yang pertama Teman-teman dapat melihatnya Di video teman saya yaitu Widya Eka Putri Nah untuk penjelasan yang pertama Yaitu peran media pembelajaran Dalam memotivasi peserta didik Dalam proses pembelajaran Nah teman-teman Sudah tahu belum bagaimana Peran media pembelajaran Dalam memotivasi peserta didik Dalam proses pembelajaran Kalau belum tahu Yuk simak berikutnya Nah sebetulnya Media pembelajaran Sangatlah penting Nah perannya bukan hanya Buat peserta didik saja Tetapi ada salah satu Perannya Untuk guru yaitu Memberikan suplementer Secara langsung Kepada guru Untuk selanjutnya Yang kedua yaitu Untuk menghilangkan Rasa bosan dan Mengantuk Dimana Di saat belajar tersebut Jika tidak ada media Pembelajaran yang menarik Pasti peserta didik Akan merasakan Bosan ataupun Mengantuk Nah untuk yang ketiga Dengan menggunakan Media pembelajaran Materi yang disampaikan pun Mudah dipahami oleh siswa Ataupun peserta didik Nah sehingga Siswa tertarik Untuk memperhatikan guru Dan fokus dengan Apa yang disampaikan oleh gurunya Dan karena adanya Media pembelajaran Proses kegiatan Belajar mengajar Akan semakin dirasakan Manfaatnya Selanjutnya Saya akan menjelaskan Bagaimana sih Pengaruh penggunaan Media pembelajaran Dalam memotivasi Peserta didik Dalam proses Belajar mengajar Atau dalam proses Pembelajaran Nah sebenarnya Media pembelajaran Sangatlah berpengaruh positif Terhadap motivasi Belajar siswa Yang artinya Bahwa apabila Tingkat penggunaan Media pembelajaran Menurun Atau berkurang Maka Tingkat motivasi belajar Juga akan menurun Dengan demikian Setiap peningkatan Media pembelajaran Akan diikuti oleh Peningkatan dari Motivasi belajar Nah Untuk pengaruh yang kedua Yaitu dengan Adanya media pembelajaran Dapat memudahkan Pengajar Dalam melakukan Proses belajar mengajar Dimana Disini juga Telah tercapainya Tujuan pembelajaran Dan Upaya untuk Meningkatkan Kemampuan belajar Dari siswa Dalam ruangan kelas Nah Sekianlah Video presentasi Dari saya Sekian Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih